Terima kasih. Singkat saja keutamaan puasa, paling tidak ada tujuh atau lebih. Kita singkat yang pertama, keutamaan puasa adalah sebagai perisai, puasa membentengi kita dari api neraka. Barang siapa yang berpuasa satu hari, di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan antara wajahnya dengan api neraka sejauh 70 musim. Ini hadis dari Rasul SAW. Jadi Allah akan menjadikan perisai antara wajahnya dengan api neraka sejauh 70 musim. Jadi puasa apapun bentuk puasanya, disini dikatakan, jenis puasa apapun, tidak hanya terbatas atau sekedar atau tidak pada waktu bulan Ramadan saja. Puasa apapun bentuknya. Ketika kita puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa karena kita ingin menjaga nafsu syahwat liar kita, maka kita puasa, maka puasa bisa menjadi tameng atau benteng bagi diri kita. Kemudian yang kedua, keutamaan puasa yang kedua adalah puasa adalah jalan yang menghantarkan kita atau amalan yang membawa kita kepada surga. Suatu ketika Rasul ditanya oleh salah seorang sahabat, Wahai Rasul, amalan apa yang bisa menghantarkan saya kepada surga Allah? Kemudian Rasul menjawab, Tidaknya engkau berpuasa, karena puasa ini tidak ada tandingannya, pahalanya. Tidak ada tandingannya. Ketika ditanya amalan apa yang menghantarkan kepada surga, jawab Rasul apa? Puasa. Dan puasa ini adalah terapi. Oke, yang ketiga singkat saja. Keutamaan puasa adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang tidak ada nilainya. Tak ternilai hitungannya. Karena Allah sendiri yang menilainya. Kalau bahasa duit itu tidak ada serinya. Duit tak berseri. Karena betul-betul pahalanya itu Allah langsung yang menilai. Kalau kita kerja biasanya ada supervisernya yang mengawasi kita. Yang menilai kinerja kita. Nah, amalan puasa ini semua orang, semua manusia yang melakukan puasa itu yang menilai langsung Allah. Tentunya amalan fulan A dengan amalan fulan B beda. Semua itu tergantung dari tingkat keilmuan ketika dia berpuasa. Dengan disingkronkan dengan niat ketika dia melakukan puasa tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kita singkat karena hadisnya jadi satu. Yang kelima, orang yang berpuasa mulutnya, baunya itu, bau mulutnya lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Dan hadisnya adalah, Setiap amalan Bani Adam itu adalah, dia bisa menerkah sendiri pahalanya. Karena setiap satu amalan kebaikan itu bernilai sepuluh. Beda dengan puasa. Beda dengan puasa. Ini hadis kutsi sepertinya. Karena dia adalah li, kata Allah. Karena puasa ini milikku. Dan aku yang akan memberikan penilaian yang langsung. Dan puasa ini adalah tameng. Sebagai tameng yang membentengi diri, di layar lain, ketika seorang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah jadikan antara dirinya dengan api neraka parit. Yang menghalangi. Dan parit ini jauhnya sejauh langit dan bumi. InsyaAllah. Dan jika salah seorang di antara kalian puasa, maka jangan sekali-kali melakukan atau berucap kata-kata kotor. Kata-kata keji. Kata-kata yang bernada mesrah. Suami istri dilarang bermesah-mesahan dengan kata-kata di hari puasa. Begitu juga ketika kita bergaul dengan karib kerabat kita, sahabat kita, kawan kita, siapapun, maka kita hindari yang namanya kata-kata kotor. Misuh-misuh dan sebagainya. Tidak boleh berkata rofas. Dan juga wala yashob. Jangan berbuat gaduh. Memancing keributan. Ngajak ribut. Kalau ada orang yang mengajak kau, atau mengajak ribut, atau mengajak ribut, mengajak perang, maka katakanlah kepada dia, Aku lagi puasa. Dan bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada baunya minyak kastur. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kalau dia berbuka, dia bergembira. Dan ketika dia berjumpa dengan ropnya, dia bergembira karena sebab puasanya. Atau Jadi, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Bahagia ketika dia berjumpa dengan ropnya. Ingat, perjumpaan dengan Allah hanya bisa terjadi kapan? Di surga. Tidak ada cara lain. Kalau kita ingin berjumpa dengan kasih kita yang telah menciptakan kita. Tuhan kita. Maka, ini adalah salah satu jalan yang bisa menghantarkan kita kepada perjumpaan dengan Allah. Dan perjumpaan itu hanya terjadi kapan? Nanti di surga. Jadi, orang yang jatuh ke dalam neraka bisa dipastikan dia tidak akan sama sekali berjumpa dengan ropnya. Maka, kebahagiaan ini adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi, lima keutamaan tadi kita singkat. Yang keenam, doa orang yang berpuasa tidak tertolak alias makbul. Tiga doa yang tidak tertolak. Salah satunya adalah da'watus so'im. Doanya orang yang berpuasa. Dan kita tahu, Waktu kita berpuasa itu panjang. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu waktu yang tidak sebentar. Dan waktu itu kita maksimalkan untuk berdoa. Karena doa orang yang berpuasa adalah mustajab. Dan kita ingatkan lagi, Doa setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang langsung dikabulkan, Ada yang menjadi tabungan dia, Atau menjadi penghalang antara dirinya dengan keburukan-keburukan yang akan terjadi. Baik. Yang penting kita harus yakin ketika kita berdoa. Kita minta apapun yang kita inginkan. Waktunya ada 30 hari dan tidak sebentar. Ini adalah perjuangan. Puasa ini butuh konsistensi. Istiqomah. Karena enggak cuma sehari dua hari. Dia 30 hari. Biasanya, Perjuangan itu anget-anget di awalnya. Awal-awal kita sangat semangat. Nanti di akhir kayak kehabisan bensin. Lemah. Oleh karena itu, Allah berikan kabar gembira berupa Laylatul Qadar. Dan ini adalah keutamaannya bulan Ramadan. Makanya di hari-hari terakhir, Kita diingatkan dengan sesuatu yang sangat spesial daripada yang lainnya. Yaitu adanya Malam Laylatul Qadar yang bisa kita cari. Dirahasiakan keberadaannya. Maka dari itu kita bersemangat. Biar kita tidak lalai. Tetap istiqomah. Pemenang adalah mereka yang konsisten. Pertandingan bola aja. Yang masuk ke dalam final dan juara. Mereka-mereka yang bermain cantik dan konsisten. Beda kalau yang di awal-awal main bagus. Di pertengahan dia mainnya jelek. Enggak konsisten dan kalah akhirnya. Oke. Jadi itu yang kelima. Yang keenam, Doa orang yang berpuasa mustajab. Dan yang ketujuh, Disediakan pintu arroyan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Dan yang keelapan, satu lagi, Adalah memberikan syafaat. Mumpung anak ingatnya. Jadi, Al-Quran dan puasa dapat memberikan syafaat. Bagi orang yang melakukannya. Berkata puasa, Manatuhu ta'am wa syahwah. Puasa, Mengadu kepada Rabb. Wahai Rabb, Ini hambaku dia telah, Aku telah menahan dia dari makan dan syahwat. Maka izinkan aku memberikan syafaat untuknya. Kemudian Al-Quran juga berkata kepada Rabb. Mengadu kepada Allah. Manatuhu nauma billail. Aku telah menghalangi dia dari tidur enak di malam hari. Fasyafi'in nifi. Maka izinkan aku bisa memberikan syafaat untuknya. Maka Allah mengizinkan bagi Al-Quran dan puasa, Untuk memberikan syafaat bagi pelakunya. Dan di bulan Ramadan nanti, Kita akan sangat mudah untuk berpuasa tentunya. Dan juga untuk membaca Al-Quran. Jadi segala kenikmatan, Segala amal ibadah itu sangat mudah bisa kita lakukan. Karena keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, Dia adalah bulan diturunkan Al-Quran. Dan yang kedua, Pintu-pintu surga dibuka, Pintu neraka ditutup, Setan semua dibelenggu. Ini keutamaan Ramadan. Jadi ada tiga, Paling tidak ya. Atau empat. Yang pertama, Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi sangat pas ketika kita belajar di bulan Ramadan. Kita mengkaji Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Kita naik step ke langkah berikutnya. Kita pelajari tafsirnya. Tentunya kita belajar Al-Quran tidak sendirian. Kita butuh yang namanya pendampingan dari ahlul ilmi. Ulama alim. Yang bisa sama-sama mengingatkan kita tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua, Keutamaan bulan Ramadan adalah, Di hari pertama masuk bulan Ramadan, Seketika jin-jin syaitan-syaitan, Wamar datul jin-jin syaitan di belengkut dan juga panglimanya. Dan ditutuplah semua pintu-pintu neraka yang ada tujuh, Tidak ada satupun yang terbuka. Dan dibukalah semua pintu-pintu surga, Dan tidak ada satupun pintu surga yang tertutup, Dan pintu surga jumlahnya ada delapan. Dan Allah punya satu urusan, Berupa apa? Berupa pembebasan dari api neraka, Dan itu terjadi setiap hari, Setiap malam. Jadi ini juga merupakan keutamaan bulan Ramadan, Yang ketiga yaitu pembebasan dari api neraka, Dan itu terjadi setiap malam, setiap hari. Tidak usah menunggu sepuluh hari terakhir, Untuk kita bebas dari api neraka. Karena ada pernah satu, Kita mendengar satu statement, Atau mungkin hadis gitu ya, Tetapi sayangnya hadis ini tidak kuat, Yang menyatakan sepuluh hari pertama, Sepuluh hari kedua, Sepuluh hari ketiga, Kalau mungkin kita masih ingat ya, Ada pembagian-pembagian kayak gitu, Dan yang ketiga seingat anak adalah, Pembebasan dari api neraka, Dan ini sepertinya hadisnya tidak kuat, Alias do'if. Yang betul adalah, Setiap hari Allah membebaskan kita dari api neraka. Tidak perlu menunggu sepuluh hari terakhir. Baik. Dan yang keempat, Laylatul Qadar. Jadi inilah keistimewaan, Keutamaan bulan Ramadan. Terima kasih telah menonton.